Horma Tahan dulu Dipimpin oleh Inspektur Upacara Penghandingkan Cipta Mulai Dan oleh sebab itu Maka penjajaan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan Bahkan dibuka dulu Ternyata Paget baju hasmat memang panas Siapa Bapak Ibu yang masih batuk-batuk ngacung? Oke Masih batuk-batuk? Tadi sudah sarapan apa belum? Belum? Luar biasa loh Durung sarapan mewe selemu Ya Oh semangat Nah itu bagus Sudah berapa hari mas? Hah? Tujuh ya? Oke mas Gimana upacara Atau di belas pada pagi hari ini mas? Ya menyenangkan Walaupun agak panas-panasan Dengan hatinya Pak Ganjar Mungkin lebih semangat Lebih semangat untuk sembuh Pak gimana tanggapan jenengan Upacara dengan menggunakan hasmat Untuk nakes dan juga para petugasnya mas? Ya saya yakin berat ya Karena saya sendiri kalau upacara Pakai baju biasa ya gini aja dah Panas kemeringet sini Apalagi yang pakai hamsat dan lain-lain Pasti lebih berat Apalagi di terik matahari yang cukup menyengat ini Mas tadi dapat hati apa dari Pak Ganjar mas? Ya dijanjiin motor Tapi ya kurang tahu nanti kelanjutannya Oke Yang lain Pokoknya apa yang dilakukan hari ini gitu? Hari ini saya pengen upacara bersama mereka Satu para penyintas Saya kira dalam pelayaan 17 Agustus hari ini Dalam upacara hari ini Nuansa kesedihan itu masih menggayu di kita semuanya Saya ingin semua bersemangat dan tadi kelihatan semangatnya kawan-kawan para penyintas Dan saya ingin hari ini bersama-sama para nakes untuk bisa merayakan 17-an Saya baru pertama kali pakai hamsat Panas banget ternyata Saya tidak membayangkan mereka-mereka yang berjam-jam menggunakan hamsat ini Saya ingin merasakan semangat mereka saja Bagaimana mereka berjuang, bagaimana mereka merawat pasien, para tenaga medis Dan bagaimana mereka harus memberikan semangat-semangat juga pada para penyintas Sesuatu yang saya ingin merasakan sendiri Mudah-mudahan kehadiran kami di sini juga bisa memberikan kepada mereka Kami juga merayakan 17 Agustus di tempat kerja Di mana kami tidak pernah punya kesempatan libur Itu yang kami ingin apresiasi dari mereka Termasuk terima kasih bantuan dari Leni Pori Yang selama ini ikut membantu di Donohudan Dan seringkali harus pulak-balik ke beberapa kabupaten kota Untuk membantu kabupaten kota yang memerlukan isolasi terpusat Dan Alhamdulillah kerja gotong royong bersama kompak ini Alhamdulillah ada hasilnya Jawa Tengah mulai membaik, rumah sakit mulai tidak penuh Cerita kelangkaan oksigen tidak ada lagi Semua menjadi bisa kita manage dengan baik Mudah-mudahan tidak ada outbreak lagi Kita butuh dukungan masyarakat agar kita bisa berdisiplin prokes Jangan lupa follow, like, dan subscribe Sosial media Tribun Jateng